JG BAHUMU Seperti biasa bagaimana kabar kalian semua? Tentunya Tamagon mengharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu tetap bersyukur apapun yang terjadi di hidup kalian Oke, untuk menghibur kalian di minggu ini Tamagon akan hadiahkan teori yang cukup gila Dan tentunya sangat liar untuk menghibur kalian semua Tentunya teori liar ini juga didukung oleh fakta yang sudah ada dalam manganya Maupun dengan klu-klu yang secara rahasia disematkan oleh Oda Sensei Teori liar kali ini akan membahas mengenai buah iblis yang dimakan oleh Kozuki Toki Yaitu Toki Toki no Mi Buah iblis ini merupakan buah iblis yang punya potensi yang sangat besar Untuk mengubah alur cerita One Piece Karena berhubungan dengan yang namanya waktu Di anime sendiri, banyak sekali karakter-karakter anime yang mempunyai kekuatan waktu Yang erat kaitannya dalam pentingnya cerita anime tersebut Nah, maka dari itu Tamagon memperkirakan bahwa Kozuki Toki ini merupakan karakter yang penting Dalam Oda Sensei menjabarkan cerita One Piece Tentunya juga nanti buah iblis Toki Toki no Mi ini juga berpotensi kembali lahir Dan menghasilkan satu karakter yang menggunakan kekuatan ini Siapakah karakter yang kira-kira mewariskan buah iblis ini ya Dan bisa memaksimalkan kekuatan buah iblis waktu ini Dan apakah karakter tersebut berpotensi untuk menjadi karakter penting dalam cerita One Piece ini Dengan buah iblis Toki Toki no Mi Jadi kita akan bahas kupas tuntas semuanya disini Jika kalian sudah siap, langsung saja kita gas Tarik jangkar dan mari kita berlayar Dalam berlangsungnya cerita di Wanokuni Banyak sekali beberapa karakter yang sudah ditampilkan Dan kita mengetahui ada salah satu karakter yang cukup penting dalam berlangsungnya cerita di Wanokuni ini Karakter tersebut bernama Kozuki Toki Kozuki Toki adalah istri Damiyokuri Kozuki Oden Dan ibu dari Momonosuke dan juga Hyori Dia lahir sekitar 830 tahun yang lalu sebelum hari ini Pada saat dia berusia 26 tahun Dia melompat maju dalam waktu dengan kemampuan buah iblisnya Dan tiba ke 30 tahun sebelum sekarang Ketika dia bertemu Oden dan tinggal bersamanya selama 10 tahun Dan itu sampai dia dieksekusi dan juga dia dibunuh selama penghancuran Kastil Oden Yang unik dari Kozuki Toki ini adalah buah iblis miliknya Buah iblis dari Kozuki Toki ini adalah Toki Toki no Mi Toki memakan Toki Toki no Mi Buah iblis bertipe premesia yang memungkinkannya untuk mengirim dirinya sendiri dan orang lain maju tepat waktu Dia bisa mengirim dirinya sendiri ataupun orang lain bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun ke depan Namun tidak untuk kembali ke masa lalu Kekuatan ini memungkinkan dia untuk melarikan diri dari situasi berbahaya Karena itu dia akhirnya melakukan perjalanan 800 tahun ke depan Terakhir kali dia menggunakan kemampuannya ini sebelum kematiannya Yaitu mengirim putranya sendiri dan beberapa pengikut suaminya 2 dekade ke depan Untuk menyelamatkan mereka dari bajak laut bis Lalu yang jadi pertanyaannya sekarang Setelah kematiannya, kemanakah buah iblis Toki Toki no Mi ini berlabuh? Kita tahu semua bahwa di anime terkadang mengungkapkan sesuatu yang bahkan sebelum manga itu melakukannya Dalam pembukaan opening 2-2 over the top Kyoshiro terungkap sebagai salah satu Akazaya 9 Sama dengan reaksi di kerajaan Alabasta yang sekarang membuat banyak dari kita percaya Bahwa mungkin Nevertari Cobra telah terbunuh Nah di anime juga, kematian Toki digambarkan jauh lebih jelas daripada di manganya Ini mengurangi kemungkinan teori bahwa dia melompat ke masa depan dengan kekuatan waktunya Dan bahwa dia masih hidup Singkatnya, anime memperjelas bahwa Kozuki Toki memang benar-benar mati Nah, jadi yang menimbulkan pertanyaannya sekarang adalah Jika dia benar-benar mati, apa yang terjadi dengan buah iblisnya? Kita semua pasti telah melihat dua buah iblis dari kilas balik Oden kembali ke dunia Alias tumbuh kembali menjadi buah iblis baru Sifat sebenarnya dari buah iblis yaitu jika pengguna pertamanya mati Lalu kemudian buah iblis ini pun mencari inang baru Yaitu buah terdekat yang ada di sana untuk melahirkannya kembali ke dunia Nah, di sini ada kasus yang sangat unik yang terjadi di Wanokuni Bari-Bari-Nomi dan Mane-Mane-Nomi Adalah buah iblis yang bangkit lagi setelah kematian dari pengguna sebelumnya Buah iblis ini sebelumnya berada di Wano Pemilik sebelumnya dari dua buah iblis ini adalah Kurozumi Higurashi Yang menjadi pemilik dari buah iblis Mane-Mane-Nomi Dan juga Kurozumi Seimimaru Sebagai user dari buah iblis Bari-Bari-Nomi Setelah keduanya mati, buah iblis ini pun kembali lahir ke dunia Dan kali ini berganti ke pemilikan Bari-Bari-Nomi diambil alih oleh Bartolomeo Sedangkan Mane-Mane-Nomi menjadi milik dari Boncan Nah, perlu Tamakon tekan kan di sini ya Kedua buah iblis yang ada di Wano ini menemukan jalan mereka Dengan berenkarnasi user ke tangan orang luar dari Wano Jadi, Bartolomeo dan juga Boncan adalah orang luar dari Wano Kuni Yang mendapatkan dua buah iblis dari Wano Kuni ini Nah, mengingat dengan pola yang seperti itu Kemudian Tamakon coba berpikir Mengenai buah iblis apalagi yang kira-kira yang ada Yang mungkin berpotensi untuk lahir kembali ke dunia Dengan user yang sudah didapat di luar negeri Wano Jadi, Tamakon menduga buah hal yang sama berlaku untuk buah iblis Toki-Toki-Nomi Sekarang mungkin sudah dimakan oleh seseorang yang belum kita ketahui Namun pastinya, orang tersebut berada di luar Wano Seperti pola yang didapat oleh buah iblis Mane-Mane-Nomi Dan juga Bari-Bari-Nomi Bagaimana jika pola ini memang benar? Bagaimana jika seseorang yang kita kenal memilikinya Dan kemampuan buah iblis orang itu belum terungkap Akagami No Sanks adalah orang yang kembali membangkitkan buah iblis waktu milik Kozuki-Toki yaitu Toki-Toki-Nomi Kedengarannya memang cukup liar sih Namun kali ini, kita akan masuk ke dalam alasan Mengapa Tamakon memilih Akagami No Sanks sebagai puaris selanjutnya dari buah iblis Toki-Toki-Nomi Sanks sampai sekarang masih belum diperlihatkan oleh Oda Sensei bagaimana kekuatan yang dia miliki Dan juga kemampuan darinya yang sedikit tidak sudah dibocorkan oleh Oda Sensei dalam manganya Dia cuma diketahui memiliki kemampuan haki yang luar biasa Namun masih belum dapat dipastikan Apakah memang hanya haki saja yang dikuasai oleh Akagami No Sanks ini? Mungkin saja ya, ada hal yang ditutupi oleh Oda Sensei dari karakter Akagami No Sanks ini Yaitu bisa jadi juga Oda Sensei ini menempatkan buah iblis pada karakter ini Oda Sensei adalah mangaka yang terkenal dengan sangat tidak bisa ditebak jalan pikirannya oleh para pembacanya Ada banyak sekali opini dari pembaca yang bermunculan yang dibelokan langsung oleh Oda Sensei Opini itu tidak hanya sekali, bahkan banyak kali Oda Sensei sudah melakukan hal ini Jadi, bagaimana jika opini dari Opel Lovers yang mengatakan bahwa Sanks ini merupakan karakter Dengan punggunaan haki yang tingkat tinggi dan tidak memiliki buah iblis Kemudian akan dipatahkan oleh Oda Sensei Yang memang nanti sebenarnya Sanks ini memiliki buah iblis yang masih ditutupi oleh Oda Sensei Bahkan dari inilah muncul teori liar Tamagon yang mengatakan bahwa Akagami No Sanks ini Adalah pewaris selanjutnya dari Toki Toki no Mi Bukan tanpa alasan Tamagon memilih Sanks menjadi karakter pewaris Toki Toki no Mi Kali ini ada beberapa alasan yang Tamagon juga ambil referensi dari fakta dan juga klu yang ada di manga One Piece Banyak dari kita yang sudah mengetahui bahwa buah iblis ini dapat dibangkitkan Atau kata yang lebih sering kita dengar yaitu buah iblis yang sudah masuk ke dalam tingkat awakening Kita tahu semua, buah Toki Toki no Mi ini adalah buah iblis yang berhubungan dekat erat yang namanya waktu Kekuatan yang sudah ditampilkan oleh buah iblis ini adalah mengirim orang dari masa sekarang ke masa depan Nah, bagaimana jika bukan cuma itu saja kekuatan yang dimiliki oleh Toki Toki no Mi ini Bagaimana jika kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi ini menjadi awakening Seperti apa Toki Toki no Mi yang sudah masuk ke dalam bentuk mode awakening Nah, banyak dari kita akan berspekulasi bahwa itu akan memberi pengguna kemampuan untuk kembali ke masa lalu Namun, kembali ke masa itu tidak akan mungkin terjadi Toki sendiri yang mengatakannya dan itu juga akan merusak jalan cerita dari One Piece Ketika perjalanan waktu dilakukan dengan tidak benar dalam sebuah cerita Itu menjadi terlalu kuat dan dapat membuat lubang perut besar yang sulit diperbaiki oleh penulisnya Nah, jika itu masalahnya, maka Toki Toki no Mi yang sudah masuk ke dalam mode awakening Sepertinya akan memiliki kemampuan untuk mengizinkan penggunanya Untuk memanipulasi waktu dengan cara lain selain mundur Namun, berspekulasi di sini Buah kemampuan unik dari awakening dari Toki Toki no Mi ini adalah untuk menghentikan waktu Ataupun memperlambat dan juga mempercepat waktu itu untuk diri sendiri Istilahnya, pengguna dari buah ibis awakening Toki Toki no Mi ini bisa memanipulasi waktu untuk dirinya sendiri saja Hal ini tidak akan menjadi kekuatan yang terlalu overpower Jika kekuatan ini memiliki limit ataupun batasan untuk penggunaan kekuatannya Contoh, bisa saja orang dengan menggunakan awakening ini Efek samping yang dia dapatkan adalah mengurangi masa jangka umur yang dia punya Atau juga bisa jadi pengurangan energi yang sangat drastis yang dimiliki oleh si pengguna Ada juga yang lebih ekstrim lagi Jika pengguna memiliki kesempatan untuk dekat dengan kematian dengan resiko yang luar biasa Menggunakan atau memanipulasi sang waktu itu Jadi, awakening dari Toki Toki no Mi ini tidak terlalu overpower dengan efek samping yang seberbahaya itu Jadi, kekuatan awakeningnya tidak akan sering digunakan oleh si pengguna Lalu, siapa kandidat terbaik untuk memiliki kekuatan ini? Tamukun bisa berpendapat Buah Akagamino Sanks adalah buah selanjutnya dari buah iblis Toki Toki no Mi Selama lebih dari satu dekade sekarang, banyak dari kalangan fans telah berspekulasi Buah Sanks memiliki semacam kemampuan ruang dan waktu Di berbagai forum juga, Tamukun menemukan banyak sekali teori dan juga opini mengenai kemampuan dari Akagamino Sanks ini Dalam mengendalikan waktu Banyak yang berpendapat bahwa dia bisa mengendalikan ataupun memanipulasi waktu itu dengan menggunakan hausok kehakis spesial darinya Namun, bagaimana jika hal yang sebaliknya terjadi? Bagaimana jika, nyatanya memang kemampuan dari buah iblis Akagamino Sanks lah yang membuat dia bisa untuk memanipulasi waktu? Ada banyak sekali contoh yang menguatkan buah Akagamino Sanks ini merupakan orang yang bisa untuk memanipulasi waktu Entah apakah ini kode yang disengaja disematkan oleh Oda Sensei dalam ceritanya Beberapa kode memang sudah sangat ditunjukkan oleh Oda Sensei di manganya Jadi sekarang Tamukun akan sedikit memberi gambaran kalian kode dari Oda Sensei buah Akagamino Sanks Mempunyai Kemampuan Memanipulasi Waktu Pertama, waktu sesaat Sanks ini menahan Kaido untuk tidak kemarin porn Kita tahu semua, Sanks menghalangi Kaido memasuki pertempuran Marineford Dan asumsinya adalah, buah tujuan utama Kaido adalah untuk meningkatkan konflik yang mengingat keinginannya untuk memulai perang global Akagamino Sanks ini rasanya seperti menggunakan waktu untuk cepat menahan laju dari Kaido untuk ke Marineford Jika Sanks ini sedikit saja telat menahan Kaido Maka akan terjadi perang yang sangat amat besar yang melibatkan Kaido di Marineford Contoh kedua Sanks punya potensi dalam mengendalikan waktu adalah Pada saat ia dengan inviterasi liciknya ke kastil Pangia di Marijoa Entah mengapa, dia tiba-tiba saja berada di Marijoa di hadapan para tetua Gorosei Banyak dari kalangan fans yang terkejut melihat hal ini Kenapa dengan santainya Sanks ini berada di ruangan tersebut Padahal yang diketahui tidak sembarang orang yang bisa masuk ke Marijoa tepatnya di markas Gorosei ini Karena untuk akses ke sana pun diperlukan lift yang sangat panjang untuk naik ke atas kastil Tentunya kemampuan untuk naik ke atas kastil yang tidak menggunakan lift adalah kemampuan yang mustahil Dari sinilah banyak fans beranggapan bahwa Sanks ini bisa untuk memanipulasi waktu dan tiba di hadapan para Gorosei di markas mereka Tanpa menggunakan apapun Oke, untuk kode terakhir yang mungkin Oda sematkan dalam kemampuan waktu milik Sanks ini adalah Kemungkinan dia menjadi ayah dari anak Makino di desa Fusa di Ice Blue Kita mengetahui semua bahwa tiba-tiba saja Makino ini sudah mempunyai anak yang memang Makino sangat dekat dengan si Jackie ini Tentunya Sanks ini memanfaatkan kemampuannya untuk kembali ke desa Fusa Dan melakukan hi-hi-ho-hi-ho kepada Makino dan melahirkan seorang anak Ini semua menunjukkan betapa gamblangnya Oda Sensei membuat kode bahwa Akagami no Sex Memang ahli dalam memanipulasi waktu yang nyatanya dia bisa melakukan perjalanan dengan super cepat Oh roh, jadi kesimpulannya adalah Akagami no Sex adalah puaris selanjutnya dari buah iblis Toki Toki no Mi Milik Kozuki Toki Dan akan menjadi karter yang sangat penting dengan kekuatan buah iblis waktu miliknya ini Terima kasih telah menonton